Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulya Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan kaifah haluka di mana pun adik-adikku berada Mudah-mudahan adikku semuanya dalam keadaan sehat selalu Dan tetap dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah adik-adikku hari ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan Tentunya dalam acara Teladan Anak Soleh Yaitu sebuah acara yang menceritakan kisah perjalanan para nabi dan rasul Selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya nih Dan pada pertemuan kali ini nih adik-adik Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Al-Bahja Pusat Banin Gimana kabarnya semuanya nih? Selamat tinggi Sehat alhamdulillah Sudah siap semuanya mendengarkan kisah? Siap Pada pertemuan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah perjalanan Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Nah adik-adikku Allah subhanahu wa ta'ala sebelum itu berfirman di dalam Al-Quran Kata Allah sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah 12 bulan Yang mana Allah ciptakan waktu 12 bulan ini Di hari Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi Bulan-bulan apa saja itu? Yaitu bulan Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah Allah ciptakan 12 bulan ini nih adik-adik Tetapi firman Allah minha arba'atun hurum Dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan saja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada bulan-bulan mulia lainnya Bulan ini lebih utama daripada bulan-bulan utama lainnya Semua waktu bagus adik-adikku Semua waktu tidak ada yang buruk Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersumpah demi waktu Di lain ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demi waktu subuh dan demi 10 malam di awal bulan Muharram Kemudian Allah bersumpah dengan waktu Dan demi waktu malam ketika dibentangkan Maka semua waktu adalah baik nih adik-adik Tidak ada dalam akidah kita ahlus sunnah wal jamaah Yang namanya waktu sial Semua waktu baik Tetapi ada waktu yang lebih utama daripada itu semua Yaitu 4 bulan yang satu pisah yang tiga nyambung Yang pisah yaitu adalah bulan Rajab Dan yang nyambung itu adalah bulan Dhul Qadah Dhul Hijah dan bulan Muharram Mengapa bulan Rajab menjadi bulan yang istimewa? Karena di dalamnya adik-adik terdapat peristiwa luar biasa Yaitu peristiwa agung dan mulia Peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama Nah adik-adikku dikatakan bahwasannya Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Tinggal di kota Mekah Dan telah Nabi berda'wat terang-terangan di kota Mekah Seperti yang dikisahkan pada episode yang lalu Kemudian Nabi di usia 51 tahun Nabi mengalami yang namanya Amul Huzan Apa itu adik-adik Amul Huzan? Amul Huzan adalah tahun kesedihan Dimana Nabi di tahun ini sangat-sangat sedih Karena Nabi ditinggalkan oleh dua orang Yang paling dicintai oleh Nabi Yaitu wafat yang pertama Istri baginda Nabi Khadijah Telkubro Nabi ditinggal oleh istrinya yang selalu membela dakwanya Dengan hartanya dan dengan pertolongannya Enam bulan kemudian Wafat juga paman yang selalu membela Nabi Paman yang mengurus dan mengasuh Nabi dari kecil Yaitu paman kandung Nabi Abu Talib Abu Talib pun wafat Enam bulan setelah wafatnya Siti Khadijah Telkubro Maka saat itu Nabi mengalami tahun kesedihan Nabi sangat sedih saat itu Tapi Allah SWT tidak mau kekasihnya sedih Allah tidak ingin Rasulullah bersedih Maka apa yang dilakukan kepada orang yang sedang bersedih Maka saat itu Allah SWT mengajak Nabi kita Muhammad Untuk berjalan-jalan mengelilingi alam semesta Atau yang kita sebut peristiwa ini dengan nama peristiwa Isra Mi'raj Adik-adikku Allah SWT berfirman Subhanal ladhi asra bi'abdihi laylan Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi Barakna hawlahu linuriya hu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Dikatakan mahasuci Allah That yang telah memperjalankan hambanya Yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad Laylan pada waktu malam di malam 27 Rajab Malam itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad Minal masjidil haram Dari masjidil haram yang ada di Mekah Ilal masjidil aqsa Menuju masjidil aqsa yang ada di Palestina Alladhi barakna hawlahu Yang kami berkahi di sekitar masjidil aqsa tersebut Sehingga dikatakan adik-adikku nanti bahwasannya Di kawasan masjidil aqsa itu terdapat kawasan bernama Baytul Maqdis yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah SWT Maka adik-adikku kisah pun mulai Dimulai Di malam itu malam 27 Rajab Saat itu Nabi sedang duduk-duduk di hijir Ismail Tahu adik-adik hijir Ismail Yaitu tembok kecil Yang ada setengah lingkaran di samping Kaabah Pernah lihat gak? Nah Nabi sedang duduk tuh adik-adik disitu Tiba saja datang tiga orang malaikat Yaitu malaikat Jibril Malaikat Mikail Dan dengan salah seorang lainnya Maka saat itu tiba-tiba Setelah malaikat Jibril salam kepada Nabi kita Muhammad Nabi kita Muhammad dibaringkan badannya oleh malaikat Jibril Nah kira-kira apa ya Yang dilakukan oleh malaikat Jibril Terhadap Nabi Muhammad Kalau mau tahu kelanjutannya Tetap bersama Kak Fauzan Di teladan anak soleh Aku bangga menjadi anak soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan Tentunya di teladan anak soleh Aku bangga menjadi anak soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Nah adik-adikku Setelah malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad Tetiba saja malaikat Jibril membaringkan tubuh Nabi Muhammad Di hijir Ismail Saat itu malaikat Jibril membelah dada Nabi yang mulia Dibelahlah dada Nabi Tetapi saat itu tidak ada rasa sakit Tidak ada darah Bahkan tidak ada luka Maka malaikat Mikail pun hilang sesaat Dan muncul beberapa saat kemudian Dengan membawa baskom emas Yang berisikan air zam-zam Maka hati Nabi Muhammad dicuci dengan air zam-zam adik-adikku Sehingga bersih dan suci Kemudian hati Nabi Muhammad Dimasuki oleh malaikat Jibril Dengan ilmu Dengan keyakinan kepada Allah dan keimanan Dan dengan kesabaran Kesabaran yang sangat sabar Sehingga Nabi kita Muhammad pun siap Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka diusap dada Nabi yang mulia Sehingga tidak ada bekas daripada dada Nabi Yang telah dibedah dan dibelah oleh malaikat Jibril Kemudian saat itu Nabi kita Muhammad s.a.w. Dipersilahkan oleh malaikat Jibril Untuk menaiki satu hewan sorga Yang kita kenal dalam sejarah disebut dengan nama Burak Maka Nabi naik atas Burak Dan saat itu Nabi mengendarai Burak Maka dikatakan oleh para ulama Burak adik-adikku adalah hewan berwarna putih Tidak lebih tinggi daripada seekor kambing Dan tidak lebih pendek daripada seekor kuda Tingginya antara kuda dan kambing Segitu tingginya Burak Burak memiliki dua sayap Sehingga Burak dapat terbang dengan kecepatan yang sangat cepat Adik-adikku Burak juga adalah hewan para Nabi dan para Rasul Bahkan nanti jika kita semua masuk sorga Amin Kita akan melihat di kebon-kebon sorga Banyak peternakan-peternakan hewan Burak Maka Nabi naik atas Burak Dan ditemani sebelah kanan oleh malaikat Jibril Dan di sebelah kiri oleh malaikat Mikail Maka saat itu Nabi memulai perjalanan Isra Yaitu perjalanan di waktu malam Menggunakan hewan Burak Ketika Nabi kita Muhammad s.a.w. sedang terbang Tetiba saja malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Ya Muhammad ingzil fasollihahuna Muhammad turunlah engkau sebentar di tempat ini Fasollihahuna Dan sholatlah engkau dua rakaat di tempat ini Fafa'ala warakiba Maka Nabi turun ke tempat itu Nabi sholat dua rakaat Kemudian Nabi naik lagi ke atas hewan Buraknya Ketika sedang terbang Malaikat Jibril bertanya Ya Muhammad Atadriwen sholat Muhammad Tahukah engkau barusan engkau sholat di mana Kualala Aku tidak tahu Jibril Kuala sholaita bitayibah Wa ilayhal muhajirah Muhammad Barusan engkau sholat dua rakaat Di kota toyibah Yang nanti engkau akan hijrah ke kota tersebut Nabi barusan turun di kota toyibah Apa itu kota toyibah? Yaitu kota Madinatul Munawwarah Maka Nabi yang berangkat dari Mekah Nyempetin turun di Madinah Untuk sholat dua rakaat Ketika Nabi sedang terbang lagi Tiba saja Malaikat Jibril mengatakan lagi Ya Muhammad Maka Nabi turun Nabi sholat dua rakaat Dan Nabi naik lagi ke atas buruk Ketika sudah di atas buruk Malaikat Jibril mengatakan Ya Muhammad Tahukah engkau barusan engkau sholat di mana? Aku tidak tahu Jibril Barusan Muhammad Engkau sholat di Madinah Indah syajarati Musa Barusan Muhammad Engkau sholat dua rakaat Di tempat penuh berkah Yaitu kota Madin Di dekat pohonnya Nabi Musa Alayhis Salam Saat itu Nabi Musa pernah duduk di pohon itu Maka Nabi pun turun Untuk sholat dua rakaat Di tempat tersebut Kemudian Baru saja naik dan terbang Nabi diperintahkan untuk turun kembali Di tempat ketiga Ternyata tempat ketiga itu Adalah Bukit Tursina Bukit Tursina Hayithu kalamallahu Musa taklima Yaitu bukit Di mana Nabi Musa Alayhis Salam Berbicara Dan ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabi Musa dalam sejarah disebut Sebagai Musa kalimullah Nabi Musa Yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Atin disebutkan Wa tinih Wa zaitun Wa turisin Wa turisinin Dan demi buah tin Dan demi buah zaitun Serta demi Bukit Tursina Maka Nabi turun di Bukit Tursina Yaitu tempat gunung Di mana Nabi Musa Ngobrol dengan Gusti Allah Kemudian tertiba saja Nabi diperintahkan Surut turun lagi Di tempat keempat Di mana itu Nabi turun Di suatu tempat Yang nama tempat itu Kalau kata Malaika Jibril Namanya adalah Bethlehem Hayithu Lida'i Sabdu Mariam Engkau Muhammad Barusan salat Di Bethlehem Yaitu tempat Dilahirkannya Nabi Isa Alaihis Salam Suatu desa Kota Yang sudah dekat Masuk daerah Palestina Adik-adikku Maka setelah itu Nabi Mulai Melanjutkan Perjalanannya Maka ketika Nabi sedang Melanjutkan Perjalanannya Tiba-tiba Dari arah Belakang Nabi Ada Makhluk Yang mengejar Mengejar Nabi Maka Nabi Saat itu menoleh Tetapi Malaika Jibril Mengatakan Muhammad Jalan Engkau Lebih cepat Lagi Maka Nabi Muhammad Ngebut Dengan buruknya Ditemani Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Saat itu Tetapi Nabi tetap Dikejar-kejar Oleh makhluk ini Ternyata Makhluk ini Dilihat oleh Nabi Membawa Obor Yang diatasnya Ada api Seakan-akan Orang tadi Ingin membakar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasuhabihi Wasallam Maka Nabi bertanya Ya Jibril Man Hatha Jibril Siapa ini orang Yang mengejar-ngejarku Maka Dijawab oleh Malaikat Jibril Muhammad Sesungguhnya Engkau telah Dikejar Oleh Jin Ifrit Yang pernah Menjadi Muridnya Nabi Sulaiman Alayhis Salam Tadkala itu Nabi Sulaiman Ingin memindahkan Singgah sana Ratu Balkis Nabi Sulaiman Mengatakan Siapa diantara Kalian yang bisa Memindahkannya Maka saat itu Jin Ifrit Ada orang Soleh yang Mengatakan Sulaiman Aku bisa Memindahkan Singgah sana Ratu Balkis Sebelum Engkau Berdiri Dari tempat Dudukku Kira-kira Bisa dipindahin Engkau Setinggal Sendainya Ratu Balkis Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan Di Teladan Anak Soleh Aku bangga Menjadi Anak Soleh Salam Nabi Muhammad Salam Salam Ya adik-adikku Masih dengan Kak Fauzan Tentunya Di Teladan Anak Soleh Aku bangga Menjadi Anak Soleh Salam Nabi Muhammad Salam Salam Maka saat itu Adik-adikku Jin Ifrit Tunduk Kepada Nabi Sulaiman Alihissalam Nabi Sulaiman Saat itu Mengatakan Dan meminta Sebuah permohonan Siapa di Di antara kalian Yang bisa Memindahkan Singgasana Dan kursi Kerajaan Ratu Balkis Seketika Ketempat ini Maka Seorang Soleh Mengatakan Wahai Raja Agung Sulaiman Aku bisa Memindahkan Singgasana Balkis Sebelum Engkau Berdiri Daripada Tempat Dudukmu Sebelum Nabi Sulaiman Berdiri Singgasananya Dijanjikan Sudah sampai Di samping Nabi Sulaiman Tetapi Jin Ifrit Menyela Tidak Raja Sulaiman Aku bisa Memindahkan Singgasana Ratu Balkis Sebelum Engkau Membuka Matamu Setelah Engkau Mengedipkan Matamu Maka Saat itu Nabi Sulaiman Mengedipkan Matanya Ketika Dibuka Mata Nabi Sulaiman Singgasana Ratu Balkis Sudah ada Di samping Singgasana Nabi Sulaiman Alayhis Salam Maka Jin Ifrit Yang melakukan Itu Masih hidup Dan dipanjangkan Umurnya Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Hingga Saat itu Ia dendam Kepada Nabi Muhammad Dendam Kepada Rasulullah Dan ingin Membakar Nabi Muhammad Dalam Perjalanan Nabi Dari Mekah Menuju Palestine Tetapi Saat itu Adik-adikku Malaika Jibril Mengajarkan Nabi Dengan Sebuah Zikir Yang ketika Nabi Membacanya Maka Hangus Lah Itu Jin Ifrit Dan Terbakar Hingga Tidak Ada Sisa Ya adik-adikku Baik Ada yang Ingin Bertanya Semuanya Baik Adik-adikku Yang di depan Silahkan Bertanya Kak Fauzan Emang Beneran Nabi Isha Lahir Pada Tanggal 25 Desember Nah Adik-adikku Nabi Isha Tidak Dilahirkan Pada Tanggal 25 Desember Karena Sesungguhnya Keyakinan Nabi Isha Lahir Di Tanggal 25 Desember Bukanlah Keyakinan Daripada Orang-orang Palestine Tapi Keyakinan Ini Dibawa Oleh Orang-orang Yunani Yang Dibawa Keyakinan Ini Oleh Kerajaan Romawi Dari Orang-orang Yunani Yang Mereka Orang Yunani Menyembah Dewa Dewi Di Negara Mereka Yunani Dan Salah Satu Dewa Yang Mereka Sembah Adik-adik Adalah Dewa Matahari Yang Lahir Menurut Kepercayaan Yunani Pada Tanggal 25 Desember Jadi Jelas Nabi Isa Tidak Lahir Pada Tanggal 25 Desember Bahkan Yang Diidentikan Bahwasannya Nabi Isa Lahir Di Musim Salju Musim Dingin Ternyata Nabi Isa Di dalam Al-Quran Tidak Dilahirkan Pada Musim Dingin Tetapi Nabi Isa Saat itu Dilahirkan Pada Musim Kemarau Dimana Ketika Siti Mariam Diusir Oleh Warga Kampungnya Karena Melihat Mariam Ibunda Nabi Isa Lahir Tanpa Seorang Suami Tetapi Begitulah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Nabi Siti Mariam Keluar Dari Kampung Palestine Tersebut Dan Bersandar Ke sebuah Pohon Di dalam Al-Quran Diceritakan Yang Pohon Tadi Adalah Pohon Korma Yang Dalam Keadaan Kering Artinya Saat itu Sedang Musim Kemarau Ketika Nabi Isa Lahir Musim Kemarau Bukanlah Musim Dingin Dan Musim Salju Sehingga Mereka Mengatakan Nabi Isa Lahir Di dalam Kandang Kambing Karena Banyak Jerami Dan Hangat Di dalam Tersebut Nah Adik-adikku Bahkan Kelahiran Nabi Isa Tidak Bisa Kita Identikan Dengan Pohon Cemara Ternyata Nabi Isa Lahir Identik Dengan Pohon Korma Yang Banyak Di Sekitar Kota Palestine Saat itu Hanya Saja Baru-baru Ini Diperbanyak Pohon Pohon Cemara Yang Ada Di Palestine Hakikatnya Tidak Ada Pohon Cemara Di Sana Adik-adikku Nah Baik Ada Adik-adik Yang Ingin Bertanya Lagi Baik Yang Di Depan Silahkan Bertanya Kak Fauzan Nabi Isa Udah Meninggal Belum Sih Nah Adik-adikku Ternyata Nabi Isa Belum Diwafatkan Oleh Allah Bahkan Adik-adik Nabi Isa Termasuk Empat Nabi Yang Hingga Saat Ini Allah Kekal Abadikan Sehingga Mereka Belum Wafat Ada Empat Nabi Yang Sampai Saat Ini Masih Hidup Dua Nabi Hidup Di Atas Langit Dan Dua Nabi Hidup Di Atas Bumi Yang Dua Hidup Di Atas Langit Yaitu Nabi Idris Dengan Kisahnya Yang Sangat Panjang Yang Insya Allah Kak Fauzan Ceritakan Pada Episod Selanjutnya Nabi Idris Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Bel Rafa'ahullahu Makanan Aliyah Akan Tetapi Aku Angkat Nabi Idris Alayhi Salam Ketempat Yang Sangat Tinggi Begitupun Nabi Yang Kedua Yang Masih Hidup Dan Allah Angkat Di Atas Langit Adalah Nabi Isa Alayhi Usia 18 Tahun Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wama Kataluh Wama Salabuh Walakin Shubbihalahum Tidalah Mereka Membunuh Nabi Isa Tidalah Mereka Pendeta Yahudi Palestine Menyalip Nabi Isa Walakin Shubbihalahum Tetapi Yang Dibunuh Dan Yang Disalip Adalah Orang Yang Wajahnya Disurpakan Dengan Wajah Nabi Isa Maka Orang Tadi Yang Disalip Di Atas Tiang Salip Nabi Palsu Ini Adalah Yang Dibunuh Oleh Pendeta Yahudi Palestine Nah Adik Adikku Dan Dua Nabi Hidup Di Bumi Yang Satu Hidup Di Lautan Dan Yang Satu Hingga Saat Ini Hidup Di Dalam Hutan Siapa Yang Hidup Di Lautan Yaitu Nabi Khidir Alaihis Salam Dimana Nabi Khidir Diceritakan Pada Zaman Nabi Musa Dan Hingga Saat Ini Nabi Khidir Masih Hidup Karena Nabi Khidir Pernah Meminum Dari Kolam Abadi Dari Sumber Mata Air Yang Apabila Ada Orang Meminumnya Maka Dia Tidak Akan Mati Selama Lamanya Nabi Khidir Pun Kekal Abadi Dan Nabi Khidir Selalu Menguji Kita Umat Nabi Muhammad Dengan Ujian Ujian Keimanan Beliau Kemudian Nabi Yang Masih hidup Di Adalah Nabi Ilyasa Yang Kisahnya Sangat Panjang Maka Inilah Empat Nabi Yang Abadi Yang Belum Wafat Hingga Saat Ini Nah Adik-adikku Tak Terasa Sudah Satu Kali Tiga Puluh Menit Kak Fauzan Menemani Adik-adikku Semuanya Insya Allah Kita Akan Ketemu Lagi Pada Jam Dan Acara Yang Sama Tentunya Masih Dengan Kak Fauzan Di Teladan Anak Sola Aku Maka Menjadi Sola Idola 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 Kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Idola 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 Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Wasahlan Kaifah Haluka Adik-adikku Dimanapun Kalian Berada Mudah-mudahan Adik-adikku Semuanya Tetap Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tetap Dalam Keadaan Sehat Nah Adik-adikku Ketemu lagi Bareng Kak Fauzan Tentunya Di Teladan Anak Soleh Yaitu Acara Yang Menceritakan Kembali Tentang Kisah Para Nabi Dan Rasul Yang Mudah-mudahan Dengannya Menambah Wawasan Ilmu Kita Dan Menjadi Teladan Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Adik-adikku Selama Satu kali Tiga puluh Menit Kedepan Kak Fauzan Akan Menemani Adik-adikku Yang Di rumah Tentunya Melanjutkan Kisah Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Was Sallallam Yang Pada Episode Yang Lalu Kak Fauzan Telah Menceritakan Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Merakukan Isra Dari Mekah Ke Palestine Dijemput Oleh Malekat Jibril Dan Malekat Mikail Menggunakan Hewan Sorga Yaitu Burak Nah Adik-adikku Sekarang Di studio Kak Fauzan Telah Ditemani Oleh Adik-adikku Dari SDI Banin Al-Bahja Pusat Gimana Adik-adikku Kabarnya Semuanya Alhamdulillah Nah Adik-adikku Siap Mendengarkan Kisah Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Siap Maka Setelah Saat itu Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Turun Di Bukit Tursina Yaitu Tempat Dimana Nabi Musa Berbicara Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Juga turun Di kota Madinah Tempat Yang Nabi Akan Hijrah Ketempat Tersebut Nabi Juga Turun Di Pohon Nabi Musa Di kota Di kota Madian Dan Nabi Juga Turun Di Bethlehem Tempat Dilahirkannya Nabi Isa Alihissalam Setelah Itu Nabi Melanjutkan Perjalanan Isra Mi'raj Telah Dikisahkan Pada Pertemuan Yang Lalu Nabi Dikejar Kejar Oleh Seseorang Yang Ternyata Kata Iblis Nabi Saat Itu Dikejar Oleh Jin Ifrit Yang Pernah Menjadi Muridnya Nabi Sulaiman Alihissalam Maka Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Sehingga Nabi Di bawah Itu Melihat Ada Suatu Kaum Yang Sesaat Mereka Bertani Menanam Bercocok Tanam Dan Sesaat Mereka Langsung Memanen Tanaman Tersebut Mereka Menanam Padi Tiba-tiba Padi Tadi Pun Muncul Dengan Cepatnya Tumbuh Dengan Cepatnya Dan Mereka Langsung Memanen Nya Ditanam Langsung Dipanen Ditanam Dipanen Lagi Maka Nabi Terheran Heran Dan Berkata Kepada Malaika Jibril Ya Jibril Mahada Wahai Jibril Siapa Orang-orang Ini Maka Dijawab Oleh Malaika Jibril Mereka Adalah Mujahid Pejuang-pejuang Da'wah Islam Yang Mereka Menanam Amalan Satu Kali Tetapi Mereka Memanen Pahalanya 700 Lipat Kali Maka Begitulah Adik-adikku Pejuang Da'wah Yang Berjuang Dengan Ilmunya Berjuang Dengan Hartanya Berjuang Dengan Tenaga Dan Pikirannya Menanam Satu Kali Amalan Tetapi Pahalanya Terus Dipanen Hingga Hari Kiamat Kemudian Adik-adikku Nabi Melanjutkan Perjalanannya Tiba Saja Nabi Mencium Bau Wangi Semerbak Maka Nabi Kaget Ya Jibril Mahadih Raihah Wahai Jibril Bau wangi Apa ini Maka Dijawab Oleh Malaika Jibril Ya Rasulullah Sesungguhnya Barusan Engkau Melewati Perkuburan Keluarga Siti Masitoh Dan Juga Keluarganya Yang Mana Siti Masitoh Adik-adik Kenal Siti Masitoh Siti Masitoh Itu Julukan Kenapa Dijulukin Masitoh Karena Masitoh Itu Berasal Dari Kata Musyad Apa Musyad Sisir Masit Tukang sisir Laki-laki Masitoh Tukang sisir Perempuan Masitoh Hidup Di zaman Raja Fir'aun Dan Menjadi Tukang sisir Putri Raja Fir'aun Pada Suatu Hari Siti Masitoh Sedang Menyisir Putri Raja Fir'aun Kemudian Ketika Menyisir Tadi Tiba Siti Sisir Yang Dipakai Terjatuh Adik-adik Kemudian Masitoh Mengambil Sisir Tersebut Dan Saat Itu Mengucapkan Bismillah Ta'isu Fir'aun Bismillah Dengan Nama Allah Ta'isu Fir'aun Mudah-mudahan Fir'aun Binasa Maka Ucapan Masitoh Didengar Oleh Putri Fir'aun Apa Kata Putri Fir'aun Ya Masitoh Apakah Engkau Mempunyai Tuhan Selain Ayahku Maka Apa Jawaban Siti Masitoh Naam Bala Ya Aku Punya Tuhan Yaitu Tuhanku Allah Maka Saat Itu Diancam Masitoh Jika Begini Akan Aku Laporkan Kepada Ayahku Maka Saat Itu Putri Fir'aun Berangkat Ke ruangan Abahnya Dan Dia Mengatakan Wahai Ayahku Sesungguhnya Masitoh Tukang Sisir Perempuanku Dia Telah Mempunyai Tuhan Selain Engkau Maka Saat Itu Dipanggil Pengawal Panggil Masitoh Diseret Siti Masitoh Dan Ditanya Wahai Masitoh Apakah Engkau Mempunyai Tuhan Selain Aku Maka Dijawab Bala Rabbi Warabbukallah Wahai Fir'aun Tuhanku Dan Tuhanmu Adalah Allah Maka Saat Itu Fir'aun Geram Dan Marah Dan Saat Itu Fir'aun Mengatakan Wahai Pengawal Panggil Masitoh Beserta Keluarganya Maka Dibawa Masitoh Suaminya Masitoh Dan Dua Putra Masitoh Yang Satu Berumur Sepuluh Tahun Dan Yang Satunya Masih Bayi Di Dalam Gendongan Masitoh Bagaimana Kelanjutan Kisahnya Kalau Mau Tahu Tetap Bersama Khafauzan Di Teladan Anak Soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Mau menyaksikan Kajian Buya Yahya Tanpa Biaya Internet Segera Pasang Parabola Albah Jah TV Di rumah Anda Bebas biaya bulanan Dan Tanpa Koneksi Internet Ya adik adikku Masih dengan Kak Fauzan Tentunya Di Teladan Anak Soleh Nah adik adikku Setelah saat itu Firaun marah Dan geram Serta memanggil Semua keluarga Siti Masitoh Maka Firaun Mengatakan Wahai pengawalku Siapkan panci Yang sangat besar Maka saat itu Disiapkan panci Adik adikku Yang sangat besar Ya Dan di bawahnya Disulut api Dibakar api Dan di dalamnya Tidak diisi Dengan air Tetapi diisi Dengan minyak Sehingga ketika Dibakar dan dimasak Minyak tadi pun Menjadi mendidih Maka Firaun Mengatakan Wahai Masitoh Apakah engkau Tidak ingin keluar Dari imanmu Tidak Aku tetap Akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Maka saat itu Diseretlah Oleh para pengawal Firaun Suaminya Siti Masitoh Sehingga Suaminya Masitoh Pun masuk Kedalam Panci minyak Panas tadi Sehingga Terbakar Dan tergoreng Jenazahnya Maka saat itu Firaun Menantang lagi Wahai Masitoh Apakah engkau Akan tetap Akan tetap Beriman kepada Tuhanmu Ya Aku tetap Dalam keimanan Ini Maka saat itu Diseretlah Dan didoronglah Anak pertama Masitoh Oleh para pengawalnya Dan masuk Kedalam minyak Panas Dan jenazahnya pun Tergoreng Oleh minyak Panas tersebut Tersisa Siti Masitoh Dengan Baiknya Firaun Meyakinkan Lagi Tetapi Masitoh Tetap Dalam Keimanannya Maka ketika Berada Di ujung Panci Tadi Masitoh Menatap Bayiknya Dan melihat Bayiknya Timbul Keraguan Dalam diri Siti Masitoh Dan saat itu Ketika Keimanan Sitoh Mulai ragu Karena Kasian Dengan Bayiknya Maka saat itu Bayiknya Tadi Allah Izinkan Untuk Berbicara Dan berkata Kepada Ibunya Yaitu Masitoh Wahai ibuku Jangan Engkau Ragu Wahai ibuku Sesungguhnya Jalanmu Adalah Benar Dan sesungguhnya Kita Lagi Ditunggu Oleh Ayah Dan Kakak Saya Di dalam Taman-taman Sorga Maka Umi Cepat Susul Mereka Maka Saat itu Masitoh Karena Dorongan Ibunya Yakin Dan saat Itu Menceburkan Diri Kedalam Minyak Panas Sebelum Masuk Kedalam Minyak Panas Masitoh Berkata Kepada Fir'aun Wahai Fir'aun Aku mempunyai Permintaan Terakhir Tolong Nanti Jenazah Keluarga Aku Aku Ingin Untuk Dikuburkan Satu Liang Lahat Maka Begitulah Kisah Keimanan Masitoh Yang Dengannya Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Bahwasanya Menjaga Keimanan Adalah Penting Karena Iman Adalah Niimat Yang Paling Besar Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Sejarah Islam Dikatakan Tidak Hanya Bayi Masitoh Yang Dapat Berbicara Tetapi Dikatakan Ada Lima Bayi Adik Yang Dapat Berbicara Walaupun Masih Kecil Dan Masih Menjadi Bayi Yang Pertama Tentu Adalah Anak Siti Masitoh Yang Kedua Adalah Nabi Isa Dan Yang Ketiga Adalah Saksi Nabi Yusuf Yang Keempat Adalah Saksi Jurej Dan Yang Kelima Adalah Bayi Seorang Wanita Bani Israel Bagaimana Kisahnya Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Selanjutnya Kemudian Adik Adikku Setelah Nabi Melewati Perkuburan Keluarga Masitoh Yang Sangat Wangi Harumnya Maka Saat Itu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melewati Suatu Kaum Nabi Melihat Dari Yang Berkumpul Mereka Memegang Batu-batu Besar Dan Mereka Menghancurkan Kepala-kepala Mereka Dengan Batu Besar Tersebut Maka Ketika Hancur Lebur Kepala Mereka Karena Dipukul Dengan Batu Yang Sangat Keras Oleh Diri Mereka Sendiri Pun Tiba Saja Saat Itu Allah Kembalikan Kepala Mereka Dalam Keadaan Sedia Kala Maka Ketika Sudah Jadi Lagi Kepalanya Mereka Pukul Lagi Kepala Mereka Dengan Batu Sehingga Hancur Lagi Kemudian Jadi Lagi Dipukul Lagi Hancur Lagi Jadi Lagi Dipukul Lagi Hancur Lagi Maka Saat Itu Rasulullah Penasaran Dan Berkata Ya Jibril Manaha Ula Wahai Jibril Siapa Mereka Itu Maka Dijawab Ya Rasul Mereka Adalah Umatmu Yang Melalaikan Dari Melaksanakan Solat Maka Celaka Bagi Orang Yang Solat Mereka Yang Dengan Solatnya Melalaikan Daripada Solatnya Mereka Mengakhirkan Daripada Waktunya Ketika Keluar Dari Waktu Mereka Tidak Mengkodok Solatnya Maka Orang Tadi Di Alam Barzah Akan Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mereka Menghancurkan Kepala Kepala Mereka Sendiri Karena Mereka Berat Untuk Sujud Kepalanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adik Adikku Maka Tetiba Saja Nabi Melanjutkan Perjalanannya Tetiba Saja Nabi Melihat Suatu Kaum Yang Di Depan Mereka Terdapat Tembok Di Belakang Mereka Terdapat Tembok Kanan Kiri Mereka Terdapat Tembok Seakan Akan Manusia Ini Dikurung Oleh Tembok Tersebut Maka Nabi Melihat Bahwasanya Mereka Memakan Daripada Buah Buahan Yang Namanya Adalah Buah Zakum Dan Buah Dore Adik-adik Tau Buah Dore Buah Dore Adalah Buah Buahan Neraka Dan Buah Zakum Buah Buahan Neraka Yang Dikatakan Dalam Al-Quran Buah Zakum Bentuk Bentuknya Seperti Kepala Iblis Maka Mereka Memakan Buah Buahan Tadi Di Dalam Kandang Tadi Seperti Binatang Maka Rasulullah Penasaran Dan Bertanya Ya Jibril Menhaula Ya Jibril Siapa Mereka Wahai Jibril Maka Dijawab Mereka Adalah Kaum Yang Memakan Zakat Zakat Harta Mereka Mereka Tidak Mau Mengeluarkan Zakat Padahal Zakat Adalah Bagai Kendara Kotor Yang Disembleh Dari Seekor Hewan Jika Engkau Adik-Adikku Menyembleh Ayam Kira-kira Yang dimakan Dagingnya Atau Darahnya Dagingnya Darahnya Harus Dikeluarkan Maka Begitulah Harta Kita Yang Lain Boleh Dimakan Tetapi Sedikit Darinya Adalah Harta Yang Kotor Yang Harus Dikeluarkan Sehingga Engkau Tidak Tertimpa Penyakit Maka Orang Tadi Enggan Mengeluarkan Zakat Orang Tadi Tidak Menunaikan Zakat Maka Mereka Akan Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Memakan Buah Buahan Dari Neraka Adik-adikku Setelah Itu Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Kira-kira Nabi Bertemu Siapa Lagi Dalam Perjalanan Isro Mi'raj Kalau Mau Tahu Tetap Bersama Khafauzan Di Teladan Anak Soleh Alhamdulillah 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 Ya adik-adikku Masih dengan Kak Fauzan Tentunya Diteladan Anak Soleh Maka adik-adikku Nabi kita pun Melanjutkan Perjalanan Isra'nya Sehingga Saat itu Nabi Melihat Satu Kelompok Di bawah Nabi Ada Beberapa Orang Yang Dihidangkan Meja Makan Dua Meja Makan Di meja makan Yang sebelah Kanan Itu adalah Makan-makanan Yang lezat Dan Sangat Enak Dan Nekmat Dan Di sebelah Kiri mereka Ada makanan Tetapi Sudah Basi Sudah Busuk Dan Sudah Keluar Ulat-ulat Kecil Tetapi Nabi Terheran-heran Mengapa Karena Ternyata Nabi Melihat Mereka Meninggalkan Makanan Yang lezat Dan Mereka Berebut Memakan Makanan Yang Busuk Dan Sudah Basi Sehingga Nabi Terheran Dengan Hal Ini Dan Mengatakan Mahadih Ya Jibril Mereka Siapa Jibril Maka Dijawab Oleh Malaika Jibril Mereka Adalah Suami Suami Yang Meninggalkan Istri 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 Halal Bagi Mereka Dan Mereka Mencari Wanita Wanita Yang Haram Bagi Mereka Terbiasa Dengan Sesuatu Yang Haram Maka Siksaan Nanti Di Alam Barzah Mereka Akan Memakan Daging Daging Yang Busuk Padahal Di rumah Mereka Banyak Makanan Makanan Yang Halal Kemudian Adik Adikku Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Sehingga Nabi Melihat Ada Sebuah Kayu Kotak Kayu Yang Siapapun Lewat Disitu Apapun Yang Lewat Disitu Maka Kayu Tadi Akan Membakarnya Maka Nabi Menjawab Ya Jibril Mahada Wahai Jibril Siapa Ini Maka Dijawab Ini Adalah Perumpamaan Daripada Umatmu Yang Mereka Koti Utorik Yaitu Memotong Jalan Atau Bahasa Kitanya Sekarang Begal Tau Adik Adik Begal Yang Kapan Engkau Lagi Enak Naik Motor Tiba Tiba Deng Nyetop Diambil Motornya Maka Mereka Nanti Diumpamakan Oleh Allah Di Akhirat Nanti Di Alam Barzah Mereka Akan Terbakar Diri Mereka Dan Akan Membakar Semua Apa Yang Dilewati Oleh Mereka Adik Adik Nabi Pun Melanjutkan Disebutkan Dalam Kitab Dardir Yang Menceritakan Tentang Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Maka Saat Itu Nabi Melihat Ada Sungai Yang Sangat Besar Banyak Orang Berenang Di Sungai Tersebut Kaum Yang Mereka Berenang Di Sungai Yang Ternyata Adik Adik Isinya Bukan Air Tetapi Isinya Adalah Darah Najis Yang Berbau Angyir Maka Mereka Berenang Di Sungai Darah Tadi Sehingga Mereka Dari Samping Sungai Tepian Sungai Ada Orang Orang Yang Melempari Mereka Dengan Batu Batu Tetapi Mereka Tetap Berenang Di Sungai Tersebut Maka Dijawab Mahathaya Jibril Maka Ditanya Mahathaya Jibril Ini Apa Jibril Siapa Orang Yang Berenang Tadi Maka Dijawab Ya Muhammad Ya Rasulullah Itu Mereka Adalah Akilah Ribak Pemakan Pemakan Harta Riba Adik Adik Tau Harta Riba Harta Riba Adalah Setiap Harta Yang Dihasilkan Dengan Konsep Pemboliman Maka Maka Semua Harta Yang Dihasilkan Menggencet Salah Satu Dari Penjual Atau Pembeli Maka Itu Namanya Riba Maka Orang Yang Biasa Makan Riba Maka Mereka Akan Disiksa Oleh Allah Subhanahu Berenang Berenang di Sungai Dengan Dilempari Dengan Batu Batu Maka Yang Masih Memiliki ATM ATM Konvensional Maka Mulai Saat Ini Mulai Berhijrah Adik Adik Ke ATM Atau Bank Bank Syariah Sehingga Kita Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Dosa Dosa Riba Kemudian Adik Adikku Saat Itu Nabi Melihat Lagi Ada Suatu Kaum Yang Mereka Sedang Sibuk Dan Repot Mengumpulkan Kayu 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 Tadi Dikumpulkan Diambil Dan Ditaruh Di Punggung Mereka Diambil Lagi Ditaruh Lagi Di Punggung Mereka Diambil Lagi Ditaruh Lagi Di Punggung Mereka Menemukan Satu Bungkahan Pohon Besar Maka Mereka Angkut Dengan Sekuat Tenaga Dan Mereka Taruh Lagi Di Punggung Mereka Padahal Dia Udah Nggak Sanggup Untuk Berjalan Tetap Kapan Ketemu Kayu Dia Angkat Lagi Ke Punggung Mereka Maka Nabi Terheran Heran Dan Nabi Menjawab Bertanya Saat Itu Mereka Ini Siapa Ya Jibril Yang Mengangkat Beban Segitu Besarnya Tetapi Mereka Tetap Memungut Kayu Yang Ada Di Hadapannya Maka Jibril Menjawab Mereka Adalah Umat Daripada Umatmu Yang Diberi Amanat Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Tetapi Dia Nggak Sanggup Untuk Melakukan Amanat Tersebut Mereka Sudah Jadi Pemimpin Di Muka Bumi Tetapi Mereka Mencalonkan Jadi Pemimpin Yang Lebih Besar Padahal Urusan Anak Buahnya Urusan Masyarakatnya Belum Selesai Maka Mereka Di Alam Barzah Akan Disiksa Dengan Memungut Semua Beban Yang Ada Di Hadapannya Nah Adik Adikku Ada Yang Ingin Bertanya Oke Silahkan Yang Di Tengah Nah Adik Adik Contoh Pejuang Pejuang Da'wah Yang Mereka Akan Memanen Pahalanya Nanti Di Alam Barzah Sangat Sangat Banyak Di Antaranya Adalah Mereka Yang Membuat Jembatan Jembatan Di Kampung Maka Setiap Ada Orang Yang Lewat Di Atasan Jembatan Yang Ada Di Sungai Tadi Setiap Roda Yang Berputar Dari Roda Sepeda Mobil Motor Yang Berjalan Di Atas Jembatan Tadi Selama Jembatan Itu Masih Ada Maka Pahalanya Ditransfer Ke Rekening Alam Barzah Orang Yang Menyumbang Daripada Jembatan Tersebut Di Sebuah Kampung Misalnya Tidak Ada Air Sumur Maka Ada Seseorang Kelebihan Harta Membuat Air Sumur Maka Setiap Ada Air Yang Ditimba Dari Sumur Tadi Dan Selama Masih Ada Airnya Maka Orang Yang Membuat Sumur Tadi Mendapatkan Pahala Dari Manfaat Yang Diterima Oleh Warga Kampung Tersebut Kemudian Diantaranya Lagi Apa Masya Allah Tim Media Kita Merekam Suatu Video Daripada Video-video Da'wah Diedit Dan Lain Sebagainya Kemudian Disebarkan Keseluruh Dunia Maka Selama Video Tadi Ada Maka Orang Yang Tonton Mendapat Hidayah Dan Melakukan Ibadah Maka Mereka Semua Mendapatkan Daripada Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Makna Daripada Perjuangan Da'wah Nah Adik-adikku Tak Terasa Sudah Satu Kali 30 Menit Kak Fauzan Menemani Adik-adikku Semua Insya Allah Kita Akan Ketemu Lagi Pada Jam Dan acara Yang Sama Tentunya Masih Dengan Kak Fauzan Di Teladan Anak Soleh Adik-adikku 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Ahlan Wa Sahlan Kefa Haluka Adik-adikku Dimanapun Kalian Berada Mudah-mudahan Adik-adikku Semuanya Tetap Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Selalu Dalam Keadaan Sehat Nah Adik-adikku Ketemu Lagi Dengan Kak Fauzan Tentunya Di Teladan Anak Soleh Yaitu Acara Yang Menceritakan Tentang Kisah Para Nabi Dan Rasul Yang Insya Allah Dengannya Kita Akan Kita Semua Selama Satu Kali 30 Menit Kedepan Adik-adikku Kak Fauzan Akan Menemani Adik-adikku Semuanya Tentang Lanjutan Daripada Kisah Peristiwa Isroh Mi'raj Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Was Wahbihi Was Sallamah Yang Terjadi Pada Malam 27 Rajab Nah Adik-adikku Yang Di rumah Di studio Kak Fauzan Telah Ditemani Oleh Adik-adikku Dari SDI Pusat Gimana nih Adik-adikku Semua Kabarnya Sehat Alhamdulillah Apakah Siap Mendengarkan Kisah Kelanjutan Isroh Mi'raj Nabi Ya Nah Adik-adikku Setelah Rasulullah Sallallahu Alihi Was Sallamah Melihat Beberapa Keadaan Keadaan Yang Dilihat Oleh Nabi Di Peristiwa Isroh Mi'raj Nabi Maka Saat Itu Tetiba Saja Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalamah Di bawah Sanya Melihat Dari atas Melihat Bahwasannya Di bawah Sana Terlihat Kaum-kaum Yang Menggunting Bibir-bibir Mereka Maka Maka Mereka Menggunting Bibir-bibir Mereka Ketika Telah Digunting Bibir Dan Lidah Mereka Tetiba Saja Bibir Dan Lidahnya Tumbuh Lagi Ketika Tumbuh Mereka Gunting Lagi Tumbuh Lagi Maka Mereka Gunting Lagi Tumbuh Lagi Menjurur Panjang Digunting Lagi Maka Nabi Bertanya Ya Jibril Menhaula Mereka Ini Siapa Jibril Maka Dijawab Oleh Malika Jibril Mereka Adalah Dari Kalangan Umat Mu Yang Melakukan Fitnah Mereka Tukang Fitnah Yang Mereka Berkata Apa Yang Tidak Mereka Lakukan Mereka Mengaku Amalan Padahal Mereka Tidak Melakukannya Maka Mereka Fiksaannya Tukang Fitnah Tukang Adudomba Namimah Mereka Akan Dipotong Lidah Lidah Mereka Maka Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Adik Adikku Seketika Itu Nabi Melihat Sekelompok Orang Yang Mereka Berkuku Kuku Tajam Dari Bajah Mereka Pun Mencakar Wajah Wajah Mereka Sendiri Mencakar Dada Dada Mereka Sendiri Maka Setelah Dicakar Maka Nabi Bertanya Ya Jibril Mereka Siapa Jibril Maka Dijawab Mereka Jibril Mereka Adalah Pemakan Daging Manusia Mereka Adalah Ahli Ghibah Dan Tukang Gosip Mereka Membicarakan Kesalahan Kesalahan Saudaranya Sesama Islam Walaupun Itu Benar Maka Itu Namanya Ghibah Orang Yang Sering Ghibah Berkata Tentang Aib Celak Saudaranya Maka Mereka Akan Mereka Mencakar Mencakar Diri Mereka Sendiri Karena Mereka Berbicara Tentang Hak Orang Lain Adik Adik Adikku Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Tiba Saja Dari Arah Kanan Nabi Dari Arah Kanan Nabi Ada Orang Yang Memanggil Dari Arah Kanan Nabi Maka Nabi Tidak Menoleh Kepada Orang Tadi Nabi Pun Tetap Melanjutkan Perjalanannya Ditemani Oleh Mereka Jibril Di Sebelah Kanan Dan Mereka Mikail Di Sebelah Kiri Orang Tadi Mengatakan Ya Muhammad Tunggulah Aku Aku Ingin Bertanya Kepadamu Tetapi Nabi Tidak Noleh Nabi Melanjutkan Perjalanannya Maka Dijawab Mahada Ya Jibril Tadi Itu Siapa Yang Manggil Dari Arah Kanan Maka Mereka Jibril Mengatakan Tadi Adalah Orang Orang Yahudi Ya Rasulullah Seandainya Engkau Menoleh Ke Orang Yahudi Tadi Engkau Menjawab Permintaan Orang Yahudi Tadi Maka Niscaya Setengah Semua Dari Umatmu Akan Menjadi Orang Orang Yahudi Tapi Nabi Tidak Menoleh Dan Nabi Tidak Menjawab Pertanyaannya Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Tiba Saja Seperti Dikisahkan Dalam Kitab Dardir Nabi Dipanggil Dari Arah Sebelah Kirinya Maka Dia Mengatakan Ya Muhammad Anggarni As'aluk Muhammad Tunggu Aku Aku Ingin Bertanya Kepadamu Maka Nabi Tidak Menoleh Dan Nabi Melanjutkan Perjalanannya Maka Nabi Bertanya Man Hatha Ya Jibril Dia Tadi Siapa Wahai Jibril Maka Dijawab Oleh Malaikat Jibril Mereka Dia Tadi Yang Memanggil Ya Rasul Dari Arah Kiri Adalah Orang Nasroni Orang Kristen Seandainya Muhammad Engkau Menoleh Maka Semua Daripada Umat Muka Akan Masuk Kedalam Agama Nasroni Maka Nabi Pun Melanjutkan Perjalanannya Tiba Saja Nabi Nabi Dipanggil Dan Dihalah Halangi Oleh Seorang Wanita Yang Memakai Perhiasan Dari Ujung Rambut Ampe Ujung Kakinya Perhiasan Yang Sangat Indah Maka Saat Itu Nabi Tidak Menoleh Nabi Melanjutkan Perjalanannya Wanita Tabi Mengatakan Ya Muhammad Angzirni As'aluk Muhammad Tunggu Aku Aku Ingin Bertanya Kepadamu Tetapi Nabi Tidak Menghiraukannya Nabi Tidak Menjawabnya Maka Dijawab Oleh Malaika Jibril Ya Muhammad Barusan Yang Memanggil Engkau Adalah Dunia Maka Seandainya Engkau Menjawab Panggilan Dunia Maka Umatmu Pasti Akan Lebih Memilih Di Dunia Daripada Akherat Maka Saat Itu Nabi Melanjutkan Perjalanannya Sehingga Saja Ada Seorang Syekh Tua Memanggil Nabi Sambil Menghadang Jalan Nabi Dari Arah Depan Dia Mengatakan Halumma Ya Muhammad Eh Muhammad Tunggu Aku Muhammad Maka Kata Malaika Jibril Balsir Ya Muhammad Akan Tetapi Jangan Tunggu Dia Lanjutkan Perjalanan Engkau Muhammad Ngebut Engkau Ya Rasul Kata Malaika Jibril Maka Nabi Saat Itu Memacu Kendaraan Buruknya Sehingga Meninggalkan Daripada Kakek Tua Yang Memanggil Tadi Maka Jibril Mengatakan Hada Aduwallah Iblis La'natullah Aleh Ini Muhammad Sesungguhnya Adalah Musuh Allah Yaitu Iblis La'natullah Aleh Bagaimana Kisah Tentang Iblis Tadi Kalau Mau Tahu Tetap Bersama Kafau Zandi Teladan Anak Soleh Aku Bangga Bersama Anak Soleh Sulu Alain Nabi Muhammad Salah Aleh Ya adik adikku Masih dengan Kak Fawazan Tentunya Di Teladan Anak Soleh Bangga Menjadi Anak Soleh Maka Setelah Nabi Dikejar Oleh Iblis La'natullah Aleh Dan Nabi Mengebutkan Memacu Kendaraan Buruknya Nabi Pun Tiba Saja Melihat Ada Wanita Yang Sangat Sangat Tua Maka Nabi Penasaran Dia Mengatakan Wanita Tua Tadi Sama Nabi Nabi Bertemu Dengan Dunia Dengan Perhiasannya Tapi Yang kedua Nabi Melihat Umur Dunia Yang Sudah Sangat Sangat Tua Yang Sebentar lagi Akan Meninggal Dan Wafat Maka Singkat Kisah Nabi Pun Sampai Di Baitul Maqdis Baitul Maqdis Adik 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 Baitul Maqdis Rumah Yang Suci Di Dalamnya Banyak Bangunan Bangunan Suci Di Antaranya Adik Masjid Al-Aqso Yang Kubahnya Berwarna Abu-abu Dan Disitu Ada Suatu Kubah Lagi Berwarna Emas Dan Kemudian Nabi Saat itu Solat Dua Raka'at Setelah Nabi Solat Dua Raka'at Setelah Salam Nabi Melihat Tiba Saja Di Belakang Nabi Sudah Banyak Orang-orang Yang Juga Solat Di Belakang Nabi Nabi Lihat Di Sana Ada Yang Sedang Ruku Nabi Lihat Di Pojok Sana Ada Yang Sedang Sujud Maka Saat Itu Masjid Al-Aqso Dipenuhi Oleh Manusia Manusia Yang Sangat Banyak Maka Ketahuilah Manusia Yang Kumpul Tadi Adik-adik Ternyata Adalah Para Nabi Dan Rasul Ruh-ruh Para Nabi Dan Rasul Yang Ingin Menyambut Nabi Kita Muhammad Di Masjid Al-Aqso Maka Saat Itu Dikumandang Ken Adhan Dan Disuarakan Komat Maka Saat Itu Mereka Para Nabi Dan Rasul Semuanya Pada Berbaris Dengan Rapihnya Seraya Mereka Menunggu Imam Bagi Mereka Ya Adik-adikku Saat Itu Malaika Jibril Menggenggam Tangan Nabi Kemudian Memajukan Nabi Kedepan Dan Menjadikan Nabi Kita Sebagai Imam Bagi Para Nabi Dan Rasul Maka Saat Itu Nabi Pun Menunaikan Sholat Dua Rakaat Dan Para Nabi Dan Rasul Sebagai Imam Mereka Semua Para Nabi Dan Rasul 124 Ribu Nabi 313 Rasul Semuanya Ada Di Belakang Nabi Untuk Menjadi Makmum Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Maka Setelah Sallallahu Nabi Ditanya Malaika Jibril Ya Muhammad Atadri Man Sallallahu Khalfak Muhammad Taukah Engkau Siapa Yang Sallallahu Sallallahu Muhammad Aku Tidak Tau Jibril Kala Kullu Nabi Ba'atah Allah Ta'ala Ileh Itu Mereka Adalah Setiap Nabi Yang Pernah Allah Utus Kedunia Ini 124.000 Nabi Nabi Samuel Nabi Daniel Nabi Hamzallah Nabi Syed Nabi Khidir Banyak Nabi Di Luar 25 Nabi Dan Rasul Yang Wajib Kita Ketahui Yang Semuanya Ternyata Adalah Nabi Yang Pernah Allah Utus Semuanya Hadir Di Masjid Al-Aqsa Maka Saat Itu Atna Kullu Nabi Minal Ambi Ala Rabbihi Bezana Injamil Mereka Setelah Itu Membaca Kosidah Kosidah Pujian Pujian Kepada Allah Yang Sangat Sangat Indah Dan Dilakukan Secara Berbarengan Maka Saat Itu Nabi Bertausiah Di hadapan Para Nabi Dan Rasul Sehingga Nabi Merasa Haus Ketika Nabi Merasa Haus Maka Malekat Jibril Pun Datang Adik Adik Menghidangkan Satu Buah Nampan Emas Yang Di Atasnya Ada Dua Wadah Satu Wadah Berisi Khamer Dan Satu Wadah Berisi Air Susu Maka Nabi Pun Memilih Wadah Yang Sebelah Kanan Untuk Menghilangkan Hausnya Dan Nabi Meminum Susu Yang Sangat Segar Tersebut Maka Setelah Itu Nabi Keluar Dari Masjid Al-Aqsa Nabi Sudah Tidak Memakai Burok Lagi Nabi Hanya Memakai Burok Di Perjalanan Isra'nya Dari Mekah Menuju Palestina Masjid Al-Aqsa Setelah Itu Nabi Sudah Tidak Menggunakan Burok Burok Nabi Diikat Di Tembok Betul Makdis Sehingga Saat Itu Nabi Keluar Dari Betul Makdis Dari Masjid Al-Aqsa Dan Nabi Melihat Di Sisi Kiri Nabi Semuanya Adalah Bida Dari Bida Dari Sorga Yang Menyambut Nabi Dan Mengarahkan Nabi Untuk Naik Wanita Wanita Sorga Sehingga Dijawab Salam Nabi Dan Nabi Diantarkan Ketangga Mi'araj Mi'araj Artinya Adalah Alat Untuk Naik Araja Artinya Naik Mi'araj Adalah Alat Untuk Naik Maka Nabi Naik Ketangga Tadi Maka Para Ulama Dalam Kitab Dardir Mengatakan Tangga Mi'araj Yang Digunakan Oleh Nabi Untuk Naik Dari Palestine Menuju Langit Dunia Langit Kedua Hingga Langit Ketujuh Tangga Tadi Khusus Dibuat Di Sorga Firdaus Tangga Tadi Adik Adik Terbuat Dari Emas Satu Tangga Terbuat Dari Emas Kemudian Satu Tangganya Terbuat Dari Perak Kemudian Dari Emas Lagi Dan Dari Perak Lagi Dan Tangganya Tadi Dihiasi Oleh Permata Permata Mutiara Mutiara Yang Sangat Indah Maka Nabi Mulai Naik Ke Mi'raj Tadi Wallah Alam Bagaimana Gambarannya Apakah Seperti Tangga Atau Eskalator Atau Seperti Lift Wallah Alam Yang Penting Nabi Naik Ke Alat Tadi Nabi Pun Naik Ke Langit Dunia Maka Adik Adikku Ketika Sampai Di Langit Dunia Adik Adik Tahu Yang Mana Langit Dunia Langit Dunia Itu Bukan Kalau Siang Siang Kita Melihat Ada Warna Putih Itu Awan Namanya Atau Melihat Ada Warna Biru Itu Atmosfer Namanya Tapi Langit Dunia Ada Yang Kalau Engkau Melihat Malam Malam Hari Melihat Bintang Bintang Di Langit Di Atasnya Ada Warna Hitam Itu Baru Langit Dunia Maka Saat Itu Nabi Sampai Di Pintu Langit Dunia Yang Belum Terbuka Saat Itu Nabi Bertemu Dengan Seorang Malekat Bagaimana Pertemuan Nabi Dengan Sang Malekat Ini Kalau Mau Tahu Adik Adikku Tetap Bersama Kak Fawzan Di Teladan Anak Soleh Aku Bapak Menjadi Anak Soleh Saluh Al-Nabi Muhammad Selamat 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 Mau Menyaksikan Kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet Segera Pasang Parabola Al-Bajah TV Di Rumah Anda Bebas Biaya Bulanan Dan Tanpa Koneksi Internet Ya Adik-adikku Masih Dengan Kak Fawzan Tentunya Di Teladan Anak Soleh Ya Adik-adikku Maka Nabi pun Sampai Di Pintu Langit Dunia Maka Saat Itu Nabi Bertemu Dengan Seorang Malaikat Yang Dalam Kitab Dardir Malaikat Tadi Bernama Malaikat Ismail Siapa Namanya Malaikat Ismail Maka Dikatakan Malaikat Ismail Dia Adalah Penjaga Pintu Langit Dia Tinggal Di Langit Dan Dia Tidak Pernah Naik Ke Atas Langit Di Langit Kedua Dan Dia Tidak Pernah Turun Ke Bumi Kecuali Pada Hari Wafatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Baru Baru Malaikat Ismail Turun Ke Bumi Malaikat Ismail Mempunyai 70.000 Panglima Masing-masing Dari Panglima 70.000 Tadi Mempunyai Lagi Tentara Yang Jumlahnya 70.000 Maka Sangat Banyak Daripada Anak Buahnya Malaikat Ismail Maka Ketika Nabi Dan Malaikat Jibril Yang Sudah Tidak Ditemani Lagi Oleh Malaikat Mikail Hanya Berdua Saja Pun Ditanya Oleh Malaikat Ismail Dari Balik Pintu Yang Belum Terbuka Siapa Ini Yang Datang Jibril Aku Jibril Engkau Bersama Siapa Jibril Muhammad Aku Bersama Muhammad Ba'atha Ileh Muhammad Sudah Diutus Menjadi Nabi Dan Rasul Na'am Ba'atha Ileh Iya Muhammad Sudah Sudah Diutus Menjadi Nabi Dan Rasul Marhaban Bin Nabi Ahla Ni'mal Maji Ija Maka Nabi Disambut Dengan Bukaan Gerbang Pintu Langit Dunia Marhaban Bin Nabi Wah Ahla Selamat Datang Dengan Seorang Nabi Dan Selamat Datang Ni'mal Maji Ija Inilah Sebaik-baiknya Orang Yang Datang Ketika Dia Telah Datang Maka Nabi Memasuki Hukum Alam Yang Berbeda Tidak Berlaku Lagi Dengan Nabi Hukum Alam Dunia Tidak Berlaku Bagi Nabi Waktu Tidak Berlaku Bagi Nabi Hukum Ruang Dan Waktu Yang Ada Di Dunia Nabi Mulai Masuk Ke Hukum Alam Yang Berbeda Di Langit Pertama Maka Di Langit Pertama Itu Nabi Saat Itu Melihat Satu Sosok Orang Yang Tingginya 30 60 Hasta Kalau Satu Hasta Adalah Satu Hasta Dari Ujung Jari Sampai Sini Setengah Meter Maka Sama Dengan 30 Meter Orang Tingginya Maka Nabi Melihat Sesosok Manusia Yang Sangat Luar Biasa Ini Nabi Melihat Orang Ini Kata Nabi Ketika Dia Menengok Ke Arah Bawah Sebelah Kanan Dia Tersenyum Dia Gembira Dan Senang Tetapi Ketika Dia Melihat Ke Kearah Kirinya Dia Sangat Kecewa Nangis Dan Bersedih Maka Nabi Bertanya Ya Jibril Man Hadha Jibril Siapa Orang Ini Maka Dijawab Oleh Malaikat Jibril Hadha Abu Ka Adam Ini Adalah Kakek Mulyangmu Nabi Adam Ketika Dia Menengok Kesebelah Kanan Dia Melihat Umatnya Anak Cucu Keturunannya Yang Melakukan Amal Amal Soleh Yang Berjuang Dalam Da'wah Sehingga Ia Tersenyum Tetapi Ketika Melihat Ke Arah Kiri Dia Melihat Daripada Umat Anak Cucunya Yang Melakukan Pelanggaran Dan Bermaksiat Menentang Allah Subhanahu Maka 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 Nabi Nabi Melanjutkan Perjalanannya Setelah Itu Dibukakan Pintu Langit Dunia Setelah Ditanya Oleh Malekat Ismail Sampailah Nabi Di Langit Dunia Maka Saat Itu Nabi Melihat Dua Sosok Orang Kata Nabi Orang Ini Kembar Kayak Kayak Ya Rambutnya Sebahu Memakai Baju Yang Kembar Di Antara Dua Orang Tadi Rambutnya Sebahu Dan Nabi Melihat Rambutnya Kayak Habis Dibasahi Sehingga Masih Terlihat Tetesan Tetesan Air Dari Ujung Rambutnya Kulitnya Sangat Putih Kemerah Merahan Rambutnya Basah Seperti Habis Mandi Maka Saat Itu Nabi Bertanya Siapa Dua Orang Tadi Ya Jibril Maka Ketahuilah Dua Orang Tadi Yang Pertama Adalah Nabi Yahya Bin Zakaria Dan Disebelahnya Adalah Sepupunya Yaitu Nabi Isa Bin Maryam Nabi Yahya Bin Zakaria Itu Adalah Sepupuan Dengan Nabi Isa Maka Nabi Berkata-kata Dengan Beliau Kemudian Menyambut Dan Didoakan Oleh Nabi Isa Dan Nabi Yahya Maka Nabi 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 Melanjutkan Perjalanannya Kira-kira Siapa Yang Ditemukan Nabi Di Langit Ketiga Sebelumnya Habib Mau bertanya Ada yang ingin Bertanya Adik-adikku Boleh Yang Di Tengah Kapa 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 Bertemu Allah Sehingga Mendapatkan Perintah Solat Lima Waktu Maka Sesungguhnya Yang Nabi Lakukan Solat Itu Adalah Solat Yang Pernah Dilakukan Oleh Nabi Nabi Sebelumnya Dikatakan Bahwasannya Solat Adalah Ibadah Yang Tidak Khusus Kepada Umat Nabi Kita Muhammad Ternyata Nabi Adam Pernah Melakukan Solat Dan Nabi Nabi Lain Juga Pernah Melakukan Solat Tetapi Catat Cara Solat Apakah Ada Ruku Dan Sujud Ada Etidal Dan Berdiri Di Dalamnya Ada Duduk Tahiyat Dan Salam Itu Tidak Dijelaskan Oleh Para Ulama Kita Tetapi Dijelaskan Nabi Saat Itu Menjadi Imam Solat Bagi Mereka Di Masjid Al-Aqsa Maka Adik Adikku Nabi Saat Itu Melakukan Solat Sesuai Dengan Apa Yang Pernah Nabi Lakukan Dalam Kholwat Di Gua Hiro Maka Nabi Melakukan Solat Seperti Yang Diajarkan Oleh Kakek Moyangnya Nabi Ibrahim Aleyhis Salam Ya adik Adikku Tak terasa Sudah Satu Kali Tiga Puluh Menit Kak Fauzan Menemani Adik Adikku Semuanya Insyaallah Adik Kita Ketemu Lagi Pada Jam Dan Acara Yang Sama Tentunya Masih Dengan Kak Fauzan Di Teladan Anak Soleh Alhamdulillah Berjaya Soleh Selalu Oleh Nabi Muhammad Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat saat itu ada beberapa keributan di bawah dan Nabi pun melaluinya. Sehingga Nabi sampai di kota Mekah di pagi subuhnya. Nabi kembali ke kota Mekah nih adik-adik di pagi subuhnya di malam 27 Rajab. Maka ketika Nabi sampai di Mekah Nabi saat itu mengatakan kepada orang-orang Mekah di pagi harinya sesungguhnya aku Muhammad utusan Allah telah diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dan aku saat itu di Me'rajkan, dinaikan oleh Allah menembus langit ketujuh sehingga bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu orang-orang khususnya kafir Quresh, musyrik Quresh mereka mendustakan daripada perkataan Nabi. Termasuk yang mendustakannya adalah Abu Jahal yang mendustakan perkataan Nabi. Sehingga saat itu pulang dari pertemuan tadi mendengar perkataan Nabi Muhammad, Abu Jahal pun bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakar apakah engkau akan percaya jika saat ini ada orang Mekah dia mengaku-ngaku telah melakukan perjalanan hanya semalam saja ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Apakah engkau percaya Abu Bakar? Maka apa jawaban Abu Bakar? Tentu itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu tidak mungkin dilakukan karena perjalanan ke Palestina ke ujung daripada tanah Syam itu dapat dilakukan dalam perjalanan enam bulan menaiki onta. Maka engkau mendengar dari mana hai Abu Jahal? Sesungguhnya ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal dengan senangnya mengatakan, Sesungguhnya temanmu Muhammad? Dia mengatakan bahwa sanya tadi malam atau semalam dia melakukan perjalanan ke Palestina dan subuh tadi dia sudah balik lagi ke kota Mekah. Apa kata Syedina Abu Bakar? Jika Muhammad yang mengatakannya maka aku pun akan percaya dengan setiap apa yang dikatakan Muhammad walaupun itu tidak masuk akal. Maka mulai saat itu Syedina Abu Bakar pun dijuluki oleh Nabi sebagai As-Siddiq orang yang membenarkan perkataan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu Syedina Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah SAW langsung dan bertanya akan berita yang ia dengar dari Abu Jahal. Tetapi Nabi Muhammad membenarkan cerita itu dan Syedina Abu Bakar pun percaya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu ada juga seseorang yang mendustakan Nabi dari kalangan orang musyir Quraish Mekah. Ia bernama Al-Mata'am bin Adi. Dia mengatakan ya Muhammad sesungguhnya aku meragukan daripada kisahmu. Tapi aku akan percaya kepadamu jika engkau dapat menjawab daripada tiga pertanyaanku. Apa kata Al-Mata'am bin Adi? Tolong Muhammad gambarkan kepadaku ada berapa pintu Masjidil Aqsa? Dan ada berapa jendelanya? Dan ada berapa tiang-tiang yang ada menjadi penyanggah di Masjidil Aqsa? Kira-kira Nabi bisa jawab gak nih adik-adik? Nabi kan semalam dari Masjidil Aqsa, kira-kira Nabi bisa jawab gak? Harusnya tidak, kenapa? Iya Nabi benar ke Masjidil Aqsa, tapi apakah Nabi saat itu sempat menghitung berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Apakah Nabi sempat menghitung berapa jendelanya? Apakah Nabi sempat menghitung berapa tiang Masjidil Aqsa? Tetapi saat itu Nabi Muhammad terdiam. Nabi tidak bisa menjawabnya, sehingga saat itu Allah tampilkan di hadapan Nabi yang tidak dilihat oleh orang lain. Nabi tampilkan gambaran live streaming daripada Masjidil Aqsa. Nabi liatin di hadapan, Allah liatkan di hadapan baginda Nabi bagaimana keadaan Masjidil Aqsa saat itu juga. Maka Nabi saat itu menghitung berapa pintunya dengan secara langsung. Nabi menghitung berapa tiangnya, Nabi menghitung berapa jendelanya dan Nabi pun menjawab daripada pertanyaan Al-Mad Ambin Adi yang pertama. Maka Al-Mad Ambin Adi kaget, berarti benar Muhammad benar-benar telah pernah datang ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Kemudian Al-Mad Ambin Adi mengatakan, Wahai Muhammad sesungguhnya tiga hari yang lalu telah datang rombongan kafilah ontak. Mereka ketika datang salah satu kelompok di antara mereka pun ribut. Mereka mengatakan sesungguhnya ontak kami telah hilang dan kami tidak tahu di mana ontak kami berada saat ini. Mereka kehilangan salah satu ontaknya. Jika engkau benar Muhammad pernah ke Masjidil Aqsa dan engkau pulang, maka beritahukan kepadaku di mana ontak tersebut. Maka Nabi saat itu menjawab, sesungguhnya ontak tersebut berada di kampung Pulan dan dia sedang berada di kebun Pulan. Mengapa Nabi tahu? Karena Nabi ketika pulang dari perjalanan Nisra Mi'raj, sebagaimana disebutkan dalam kitab Dardir, Nabi melihat bahwasannya Nabi melewati rombongan kafilah ontak sebelum mereka sampai ke kota Mekah. Nabi melihat bahwasannya ontaknya berlari ke arah kampung Pulan dan berada di kebun Pulan. Maka dicari dan ketemulah ontaknya tadi apa yang dikatakan Nabi adalah benar. Dan tiba-tiba saja Al-Mat'em bin Adi mengatakan lagi Muhammad, sesungguhnya di antara kami katanya. Ada dari rombongan ontak kami ada seseorang yang dia pernah mendapatkan gelas dari seorang raja. Siapakah orang itu? Maka saat itu Nabi melihat ke arah rombongan kafilah ontak yang baru datang tadi. Sehingga Nabi mengatakan orang yang mendapatkan gelas dari raja adalah itu orangnya. Nabi mengenal wajahnya. Dan Nabi pun bisa menjawabnya karena Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj pulang ke Mekah Nabi melihat orang tadi sedang minum dari gelas emas yang dipenuhi dengan permata pemberian sang raja padahal minumnya adalah sambil sembunyi-sembunyi. Maka orang yang ditebak oleh Nabi tadi mengatakan Ya Muhammad sesungguhnya tidak ada yang tahu aku mendapatkan gelas ini dan bagaimana bentuk gelasnya kecuali hanya aku dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu mereka pun sebagiannya membenarkan daripada apa perkataan baginda Nabi Muhammad Nah adik-adikku bagaimana kelanjutan kisah baginda Nabi tentang Isra Mi'raj? Apakah orang musyrik Quresh akhirnya percaya dengan Nabi? Kalau mau tahu tetap bersama Kak Fa'uzan di teladan anak soleh. Aku bangga dengan anak soleh. Salam Allah Nabi Muhammad. Salam Allah. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fa'uzan tentunya di teladan anak soleh. Aku bangga dengan anak soleh. Salam Allah Nabi Muhammad. Salam Allah Nabi. Nah adik-adikku setelah Nabi mengatakan semua pertanyaan dari Al-Mat'am bin Abi apa jawaban orang-orang Quresh? Tetapi mereka tetap menerustakan Nabi kita Muhammad s.a.w. Dia mengatakan mustahil Muhammad hanya melakukan semalam perjalanan. Mustahil Muhammad telah datang dari Palestina. Muhammad seorang yang mengada-ngada. Muhammad adalah penyihir yang jelas. Muhammad adalah tukang tenun dan tukang ramal yang sangat nyata. Maka Nabi Muhammad saat itu didustakan. Dan sebagian orang-orang Mekah pun mendustakan Nabi Muhammad s.a.w. perlu diketahui adik-adikku Nabi Muhammad melakukan perjalanan Islam wa Mi'raj. Tepat ketika usia Nabi berusia 52 tahun. Yaitu satu tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan satu tahun sebelumnya Nabi telah mengalami tahun kesedihan. Mengapa Nabi diperjalankan oleh Allah s.w.t. dalam perjalanan Islam wa Mi'raj yang sangat luar biasa. Karena satu tahun sebelumnya Nabi mengalami amul huzan tahun kesedihan. Nabi sedih karena dua orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi pun wafat dan diwafatkan oleh Allah s.w.t. Yang pertama wafat adalah istri tercinta beliau yang selalu menemani beliau yaitu Khadijah Tal Qubra. Siti Khadijah yang selalu membela Nabi dengan hartanya dalam berda'wah. Membela Nabi dengan seluruh jiwanya. Dan enam bulan setelah kematian daripada kewafatan Siti Khadijah Tal Qubra. Wafat juga paman yang selalu membela Nabi yaitu Abu Talib. Paman yang keimanannya tersembunyi dari halayak orang-orang Mekah karena ada hikmah dibaliknya. Abu Talib. Maka Nabi saat itu mengalami tahun kesedihan dan Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad s.w.t. Dengan perjalanan Isra wa Mi'raj. Nah maka selesailah nih adik-adik. Tamatlah kisah lengkap Isra wa Mi'raj yang disebutkan oleh para ulama kita dan diceritakan dalam kitab Dardir. Yaitu kitab khusus menceritakan peristiwa Isra wa Mi'raj. Nah adik-adikku ada yang ingin bertanya? Baik silahkan yang di depan. Kak Fauzan kok Nabi Muhammad cepat sekali bolak-balik Mekah Palestine hanya semalam? Nah adik-adikku kenapa Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah? Naik ke atas langit ketujuh dan kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu semalam? Bahkan adik-adikku para ulama akidah mengatakan Nabi Muhammad itu dia melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj. Dan kembali lagi ke Mekah itu tempat duduk Nabi yang Nabi tinggalkan masih anget. Kita kalau berdiri dari tempat duduk tempat duduknya anget ya. Nah kira-kira kapan dingin paling berapa detik kemudian. Artinya Nabi sangat-sangat cepat tidak hanya semalam tetapi hanya segelintir daripada malam itu. Nabi sudah kembali lagi ke tempatnya Nabi di hijur Ismail di samping Kaabah di kota Mekah. Nah mengapa Nabi dapat melakukannya dengan dengan sangat cepat? Nah Habib ingin bertanya adik-adik pernah denger gak ada semut cerbon datang ke Jakarta? Pernah gak? Percaya gak kira-kira kalau Habib ngomong ada semut cerbon datang ke Jakarta Terus udah dicerbon lagi cuma sehari. Percaya gak? Enggak. Percaya gak? Enggak. Beneran enggak. Ada semut cerbon tau semut? Semut warna merah boleh warna hitam boleh. Dia melakukan perjalanan ke Mekah. Eh kemana? Ke Jakarta dari cerbon. Dari cerbon dia udah balik lagi. Eh dari Mekah dia udah balik lagi ke cerbon. Kira-kira bakal terjadi gak? Mustahil ya? Tapi ternyata kejadian. Itu cerbon tinggalnya di stasiun. Dia naik ke satu sepatu yang ada di penumpang kereta yang ingin berangkat ke Jakarta. Kebayang? Ada cerbon tinggalnya di stasiun sama keluarganya di kampungnya di stasiun. Ini semut naik ke sepatunya orangnya mau berangkat ke Jakarta. Orangnya berangkat ke Jakarta naik apa? Naik kereta. Empat jam nyampe Jakarta. Sudah nyampe di Jakarta stasiun apa namanya tuh? Stasiun Gambir ya nyampe di Jakarta. Maka saat itu si semut tadi pindah daripada sepatu orang cerbon yang udah nyampe Jakarta ke sepatu orang Jakarta yang ingin ke Cerbon. Dia cari orang yang mau ke Cerbon dia numpang di sepatunya. Akhirnya orang ini naik ke kereta dan keretanya nyampe di Cerbon empat jam kemudian. Ini judulnya apa? Semut Cerbon datang ke Jakarta balik lagi ke Cerbon. Hanya waktu sehari. Percaya gak kalau udah ceritanya begini? Percaya ya? Cuma orang semutnya tadi cerita ke keluarganya sesama semut. Kira-kira keluarganya sesama semut percaya gak? Kalau dia habis dari Jakarta hari itu. Gak bakal percaya karena dia gak kebayang. Tapi begitulah kita umat Islam orang-orang yang beriman kepada Allah SWT harus percaya. Karena di awal Juz ke-15 yaitu satu surat sebelum surat Al-Kahfi. Di surat Al-Isra awal ayatnya Allah SWT berfirman bagaimana? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladhi mahasuci dhat yaitu Allah SWT. Asra yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya laylan pada waktu malam. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang berangkat ke Palestina mustahil semalam. Tapi Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh zat yang maha berkuasa dan yang memiliki tempat dan waktu. Allah lipat waktu dan tempat untuk Nabi Muhammad. Bahkan dalam kisah yang sangat panjang para ulama akidah mengatakan bahwasannya Nabi ketika melakukan peristiwa mi'raj Nabi telah menembus daripada tiga hukum alam berbeda. Tiga hukum alam yang berbeda. Yang disitu waktu tidak berlaku sehingga waktu itu stop. Yang disitu tempat dan ruang tidak berlaku. Sehingga wajar jika Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah dalam keadaan hanya beberapa saat meninggalkan Mekah. Nah adik-adikku inilah perajaran penting dan sangat-sangat penting dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj. Tak terasa nih adik-adikku sudah satu kali tiga puluh menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya tentang kisah perjalanan Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga hadirnya Soleh. Salam Nabi Muhammad. 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 Muhammad Fafsul Muriha